Putri Ariyani menggapai mimpi di ajang Amerikas Got Talent 2023 Pemilik nama lengkap Ariyani Nisma Putri menjadi sorotan publik internasional usai mendapatkan Golden Buzzer di ajang Amerikas Got Talent 2023 Dengan keterbatasan penglihatan, Putri sukses memberikan penampilan memukau hingga mendapat pujian dan tiket emas atau Golden Buzzer dari juri Tiket emas yang membawanya maju langsung ke panggung live show Amerikas Got Talent 2023 Putri lahir dengan kondisi retina prematur dan dinyatakan buta total ketika usianya masih mencapai 3 bulan Meski demikian, ia tidak membiarkan keterbatasan fisiknya menjadi penghalang dalam mengejar mimpi Ia selalu memberikan semangat bagi sesama penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan memberi manfaat bagi sesama Gadis yang berdomisili di Yogyakarta ini menemukan bakat bernyanyinya saat berusia 2 tahun Kegemarannya itu muncul sebab ia sering meniru bunyi suara yang didengarkan Kedua orang tuanya, Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti juga terus memberikan dukungan kepada anak sulung mereka Tidak hanya memiliki suara yang bikin merinding, Putri juga pandai memainkan piano Pandai memainkan flute Punya bakat menulis dan mengaran semen lagu hingga merdu melantukan ayat-ayat Al-Quran Kedua orang tuanya, Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti juga terus memberikan dukunganmu Putri sudah berkali-kali mengikuti lomba menyanyi dan meraih gelar pemenang Putri bahkan sempat membawakan lagu Song of Victory di acara pembukaan Pesta Olahraga Disabilitas Se-Asia pada tahun 2018 lalu Putri kini duduk di bangku SMA kelas 2 Ia suka bernyanyi dimanapun berada termasuk ketika sedang di mobil Kadang ia meng-cover lagu milik penyanyi lain atau membawakan karyanya sendiri Sebelum ikut Amerika's Got Talent, Putri pernah menjadi juara kontes Indonesia's Got Talent pada tahun 2014 silam Kala itu, ia masih duduk di bangku SD Penampilannya berhasil memukau para juri dan penonton hingga akhirnya dinobatkan menjadi juara Pada tahun 2016, Putri mendapatkan penghargaan penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional dalam rangka anugerah Baiduri Pada tahun yang sama, ia menjadi juara dua tingkat nasional literasi FLS 2N dan menjadi finalis The Voice, Kids Indonesia musim ke-2 Kini mimpi besarnya yang membuat remaja 17 tahun ini terbang ke Amerika Serikat pada akhir Mei lalu untuk ikut ajang Amerika's Got Talent Hasilnya, ia tampil memukau dan berhasil masuk ke babak live show Bahkan mendapatkan golden buzzer dan membuat Indonesia sangat bangga atas pencapaiannya Negisi ke atas pencapaiannya Maha akan melihat ke babak live show Betapa dia, untuk menutuk ke hoalkan UT Terima kasih.